Hari ini tanggal 21 Mei 2024, harga saham PTBA tiba-tiba ditutup jatuh 12%. Hal ini tidak terlepas dari bahwa hari ini adalah tanggal ex-cum-date dari pembagian dividen PTBA. Setelah jatuh 12%, akhirnya banyak orang mengatakan bahwa ini adalah dividen trap dari PTBA. Lalu gimana kita menyikapi peristiwa atau fenomena seperti ini? Kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum saya membahas mengenai fenomena dividen trap kali ini, saya ingin menginformasikan bahwa tanggal 7 Juli 2024 besok, kami akan mengadakan The Investor Meetup. Dimana disitu nanti saya akan share bagaimana caranya saya 4 tahun berturut-turut bisa mengalahkan market. Termasuk saya nanti akan bongkar saham-saham apa saja yang ada dalam portfolio saya, yang dimana saya meyakinin dengan saham-saham tersebut, kinerja portfolio saya untuk tahun 2024 ini akan berlanjut untuk mengalahkan market. Acara besok sangat cocok buat kalian yang ingin menjadi seorang investor jangka panjang. Sekali lagi ya, untuk investor jangka panjang, bukan untuk seorang trader. Dan acara besok ini menurut saya sangat cocok buat kalian yang kesehariannya sangat sibuk dan tidak bisa diganggu. Apalagi diganggu untuk mengamati cat setiap hari. Maka pastikan kalian sudah mengamalkan tiketnya sebelum kehabisan. Informasi lengkapnya ada di link di bawah ini ya, dalam kolom komentar maupun di dalam deskripsi box. Oke, ini adalah harga saham PTBA tanggal 21 Mei 2024. Dimana harga saham PTBA ditutup minus 12% ya. Jadi, chart-nya dari sini tiba-tiba langsung jatuh ke sini. Ya, kenaikan yang cukup signifikan pas hari ini adalah tanggal ex-cumdet dari dividen PTBA. Fenomena ini tidak hanya terjadi di saham PTBA. Beberapa saham sebelumnya pun itu juga mengalami hal yang sama ya. Kita lihat beberapa saham yang akhirnya jatuh di tanggal ex-cumdet dari dividen yang diberikan. Misalkan kita bicara mengenai Astra International atau ASII. Nah, kebetulan ASII ini melaksanakan tanggal ex-cumdetnya tanggal 13 Mei 2024. Dimana saat tanggal ex-cumdet pun harga saham ASII itu jatuh sampai 10%. Selain ASII, ada beberapa saham yang lainnya juga ya. Misalkan saham batubara yang lainnya yaitu Indotambangraya Megah atau ITMG. Dimana ITMG memungkinkan untuk membaikan dividen di tanggal cumdetnya yaitu tanggal 16 April 2024. Ya, dan seketika tanggal 17 Aprilnya itu harga sahamnya jatuh. Ya, jatuh kurang lebih sekitar 6%-an dan ternyata penurunan harga saham ITMG ini terus berlanjut ya. Jadi dari tanggal ex-cumdet sampai saat ini ya. Sampai sekarang, sampai saat video ini diambil tanggal 21 Mei 2024. Artinya sejak tanggal ex-cumdet ya, sampai hari ini harga saham ITMG juga sudah turun sekitar 16%. Dan masih ada satu saham lagi nih yang kita siap-siap untuk mengalami penurunannya yaitu Ahdaro. Dimana Ahdaro ini mengumumkan untuk tanggal cumdetnya yaitu tanggal 27 Mei 2024 atau hari Senin besok. Ya, dan sangat kemungkinan besar ya, sangat dipastikan ya, bisa dipastikan kemungkinan besar tanggal 28 Mei 2024 atau hari Selasanya, harga saham Ahdaro kemungkinan besar juga pasti akan jatuh. Dan jatuhnya juga sekitar di angka dividen yieldnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari fenomena seperti ini? Bagi pemula ya, saya menyimpulkan. Biasanya bagi kalian para pemula, jika kalian membeli saham dividen yang besar tersebut di tanggal cumdet, kemudian kalian jual di tanggal ex-cumdet, ya pasti kalian cuma akan terkena boncosnya doang. Ya, biasanya nih ya, biasanya para trader, para trader atau para scalper mungkin ya, biasanya dia akan siap-siap dulu ya, memanfaatkan fenomena dividen trap ini untuk mencari cuan. Biasanya para swing trader, dia sudah membeli jauh-jauh hari sebelumnya, mungkin 1 atau 2 bulan kebelakang sebelum mendekati tanggal pembagian dividennya. Dan biasanya memang tanggal dividen ini belum akan diumumkan ya, menunggu RUPS. Cuman biasanya mereka sudah siap-siap masuk. Sambil melihat RUPS-nya, biasanya dalam RUPS muncul nih, pengumuman untuk dividennya seberapa besar atau dividen payout ratio-nya berapa persen. Kemudian dalam percayaan waktu, sudah muncul nih tanggal cumdet-nya. Nah, biasanya disitulah para trader ini akan memanfaatkan tanggal-tanggal tersebut untuk take profit. Sekarang pertanyaannya, mereka, para trader, melakukan take profit, Anda baru beli? Dan ternyata tanggal ex-cumdet Anda jual. Ya sudah, Anda cuma dapat boncosnya doang. Kira-kira siapa nih kalian yang masih melakukan pula seperti itu? Lalu yang benar itu seperti apa? Nah, saya akan bicara dari sudut pandang seorang investor jangka panjang. Sekali lagi ya, sudut panjang seorang investor jangka panjang, bukan seorang trader. Nah, jika kita bicara mengenai investasi jangka panjang, maka penurunan harga saham di tanggal ex-cumdet itu tidak menjadi soal. Karena toh, pada akhirnya kita juga akan dapatkan dividen senilai yield tersebut ya, senilai yield yang akan kita dapatkan. Nah, maka perhatian kita sebenarnya bukan pada penurunan harga saham setelah tanggal ex-cumdet, bukan. Tetap penilaian kita atau fokus kita adalah bagaimana kinerja perusahaan ini ke depannya. Kita ambil contoh ya, beberapa saham batubara yang dalam tandat kutip menjadi dividen trap ya, katalah tadi seperti ITMG, PTBA, dan mungkin besok adalah Adaro. Ya, kita coba cek bagaimana kinerja kuartal 1 2024. Rata-rata ketiga emiten tersebut, saya sudah cek ya, bahwa kinerja kuartal 1 2024 ini memang menurun. Kinerjanya memang turun. Kalau kinerja turun, tapi disilain harga sahamnya itu justru naik, yaitulah yang namanya anomali. Ya, kita memang harus berhati-hati. Tapi bukan stop disitu saja, kita cek lagi kenapa kinerjanya menurun. Kita coba cek bagaimana volume penjualan batubara dari 3 emiten tersebut. Kalau saya cek, rata-rata volume penjualannya rata-rata naik ya. Lebih tinggi dibandingkan volume penjualan dari tahun sebelumnya. Cuma ketika volume penjualan naik, tapi kenapa kinerjanya turun? Oh, ada jawabannya. Karena harga batubara itu juga sedang turun. Pada kuartal 1 2024 ini, harga batubara globalnya itu menunjukkan level yang cukup rendah. Sekitar 120 dolar per ton. Nah, disitulah kita para investor jangka panjang tahu penyebabnya. Kenapa kinerjanya turun? Oh, ternyata harga batubaranya yang turun. Selanjutnya ya, kita analisa kembali bagaimana potensi untuk tahun 2024 ini. Apakah ada potensi rebound dari harga batubaranya? Apa yang menyebabkan harga batubara ini turun dan kemudian bisa rebound? Oh, ternyata mungkin permintaan dari China sudah mulai membaik. Sehingga untuk kuartal 2 ini harga batubaranya mulai rebound. Kalau misalkan harga batubara mulai rebound dan volume penjualan dari emiten-emiten batubara ini naik, ya kemungkinan besar kinerja kuartal 2 akan membaik. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, maka penurunan harga saham di saat tanggal ex-cum date ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita membeli di harga yang murah. Ya, mungkin bagi kita yang sudah punya di awal dan saat ini harga sahamnya jatuh, ya bisa jadi kesempatan untuk menambah muatan. Atau mungkin ya kita biarkan saja, karena mungkin secara alokasi dalam portofil kita sudah cukup untuk pegang saham-saham batubara. Nah, itu menurut saya sudut pandang yang benar jika kita bicara mengenai investasi jangka panjang. Maka sekali lagi, bagi kita para investor jangka panjang fokuskan pada kinerjanya. Dan tidak ada istilah yang namanya dividend trap. Itu nggak ada. Dividend trap itu hanyalah istilah untuk mereka-mereka yang membeli saham-saham batubara ini di tanggal cum date dan menjualnya di tanggal ex-cum date. So, supaya kalian terus bisa selalu melakukan market, pastikan kalian punya mindset yang benar. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di The Investor Meetup tanggal 7 Juli besok. Sekali lagi, jangan sampai kehabisan tiket. Pesan sekarang juga tiketnya, linknya di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini.